Halo, Assalamualaikum teman-teman Sobat Kuliner Berjumpa kembali dengan DNC Masih di Aljabar Part 2 Teman-teman Sobat Kuliner di Part 1 Seperti yang diketahui Menayangkan betapa megahnya dan indahnya Masih di Aljabar Sehingga sampai Om yang dari mancanegara pun Mengatakan Bahwa masjid tersebut Spektakuler dan luar biasa Melihat dari antusias Dari seluruh rapisan masyarakat Yang ada di Nusantara Luar biasa Masjid Aljabar Mampu menjadi daya tarik Sehingga bukan hanya Sebagai wisata religi Tetapi betul-betul sudah menjadi Kebanggaan masyarakat Jawa Barat tentunya Kali ini kita berada di Selasar Masjid Dimana tempat ini digunakan Para pengunjung untuk beristirahat Dan makan bersama Dan kami menuju Selasar yang paling ujung Supaya tidak terlalu ramai Dan penuh ya Bangunan selasar ini juga cukup nyaman Karena bukan hanya desainnya yang cantik Dengan motif batik teman-teman Akan tetapi dikelilingi juga Oleh hamparan danau Dan angin yang spoi-spoi Indah banget Dan kali ini Kita saatnya Makan siang Sambil ngobrol santai Teman-teman selamat Menyaksikan Selamat menikmati Even.. 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 Okay.. But.. The same.. Here.. Under the sun.. From morning.. It's still hot.. But.. You can't let me see.. When we walk across.. Yeah.. It's kind.. It's kind.. It's kind.. Like.. Pasti gak.. Batu kecil ya.. Tidak.. Tidak.. Ya.. Tidak.. Tidak.. Ya.. Om.. Om.. Happy Om.. Happy.. Ah.. Happy banget.. Okay.. Iya.. Tidak.. 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 Halo.. 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 Teman-teman.. Sobat Puliner.. Selamat siang.. Kita sekarang lagi berada.. Di Masjid Agung.. Aljabar, Bandung ya.. Dan kali ini kita sedang.. Bersama.. Mio.. Yang terhormat.. Ratu.. Ratu.. Ratu sejagat.. Dan Om.. Halo.. Mamang Yusuf.. Mamang Yusuf.. Mamang Yusuf.. Teman-teman.. Nah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai.. Tentang.. Ya.. Sekitar kesan-kesan mereka.. Berada.. Selama berada di Indonesia.. Dan menikmati Masjid ini juga.. Nanti gimana ya.. Ada pertanyaan-pertanyaan.. Ini lah.. Seru lah.. Buat mereka.. Yang pertama nih.. Buat.. Buat kakak dulu ya.. Pertanyaannya ya.. Ini ada pertanyaan juga.. Kenapa.. Ini kak.. Ada yang.. Ini penasaran banget gitu ya.. Mungkin.. Mungkin ini mewakili.. Kalian juga teman-teman.. Bahwa.. Bagaimana.. Kakak Titi.. Sebagai.. Warga Perangtauan.. Atau lebih dikenal dengan Diaspora.. Kesan dia itu.. Apa gitu.. Ketika.. Ketika.. Yang dirindukan.. Kampung Halaman itu apa.. Coba.. Banyak.. Banyak ya.. Tapi kita jawabnya.. Yang penting-penting aja.. Untuk diri saya ya.. Oke.. Jadi.. Kesan dan.. Rindunya saya.. Kepada.. Kampung Halaman.. Yang Indonesia tercinta ini.. Nomor satu.. Matahari.. Hahaha.. Oh iya.. San.. San.. Oke.. Karena di sana.. Walaupun musim panas.. Tidak selalu musim panas.. Itu ada matahari.. Nomor satu.. Kedua.. Ya.. Keluarga.. Teman-teman.. Kita yang sudah.. Kita kenal lama.. Terus kita tinggal.. Eee.. Jauh.. Berantau.. Yang cuma bisa berhubungan.. Lewat telepon.. Atau Whatsapp.. Makanan.. Makanan.. Makanan itu.. Itu yang utama.. Ya.. Apalagi saya suka sekali.. Yang namanya makanan.. Makanan.. Khususnya makanan Indonesia.. Makanan.. Makanan di sini.. Ini.. Eee.. Gumbunya.. Cara masaknya.. Itu.. Memang.. Beda.. Dengan rasa.. Yang kita dapat.. Makanan Indonesia.. Yang di sana.. Makanan.. 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 Karena juga.. Eee.. Apa sih.. Gumbu-gumbunya.. Yang.. Apa sih.. Herb.. Herb ya.. Rempah-rempahnya.. Rempah-rempahnya.. Itu kadang-kadang.. Kita tidak dapat yang.. Fresh.. Kalau kita dapat yang sudah beku.. Itu.. Rasanya berkurang.. Terus.. Terus terang.. Makanan di sini lebih enak.. Jauh daripada makanan.. Makanan yang kita.. Ya.. Makanan Eropa.. Ya.. Menurut tidak saya.. Memang beda.. Iya juga ya.. Beda.. Karena saya orang Indonesia asum.. Oke.. Oke.. Itu.. Dari.. Itu ya.. Dari sisi.. Hal-hal yang dirindukan selama ini.. Ternyata teman-teman.. Luar biasa.. Kita bersyukur nih.. Kalian yang tidak ada di Indonesia.. Bahwa.. Matahari itu.. Keren banget lah.. Karena memang selain alam.. Sumber kehidupan.. Sumber kehidupan.. Sumber kehidupan.. Beliau ini.. Merindukan sekali tentang matahari.. Ini yang kedua.. Sebagai perempuan.. Menurut.. Dari sisi.. Apa ya.. Dari sisi.. Pandangnya kakak titik.. Tentang perempuan itu.. Peran perempuan itu.. Seperti apa.. Dari sisi pendidikan.. Bisnis.. Dan kuliner.. Jadi seperti apa.. Itu.. Peran perempuan.. Seperti.. Dunia bisnis.. Dunia.. Apalagi pendidikan.. Dan kuliner.. Sangat erat sekali.. Di perempuan.. Di perempuan itu.. Apalagi kita.. Di perempuan.. Perempuan Indonesia itu.. Rata-rata.. Semua bisa.. 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 Mengerjakan pekerjaan.. Laki-laki.. Pekerjaan perempuan sudah pasti bisa.. Dan sangat.. Sangat ahli.. Nah.. Kalau di.. Di bidang.. Pendidikan.. Ini.. Sangat penting sekali.. Untuk.. Orang-orang Indonesia.. Perempuan Indonesia.. Kalau bisa.. Banyak belajar.. Menempuh pendidikan itu.. Bukan cuma.. Hanya dari.. Apa.. Instansi.. Pendidikan.. Langsungnya.. Formal.. Kita bisa.. Menimba ilmu dari.. Lingkungan sekitar.. Dari yang kita tonton.. Yang kita dengar.. Tuh.. Kalau dunia berada.. Itu sangat penting.. Ibu-ibu jangan mau kalah.. Pokoknya.. Belajar terus.. Belajar terus.. Belajar terus.. Bisnis.. Perempuan itu banyak sekali.. Peluang bisnisnya.. Oke.. Contohnya.. Ibu satu ini.. Genjer.. Genjer.. Bisa jadi cuat.. Ya.. Semua bisa jadi duit.. Kalau ibu-ibu dalam bisnis.. Tidak hanya dari kuliner.. Dari.. Fashion.. Dengan kebisaan mereka.. Seperti menjahit.. Atau apapun itu.. Pertampilan mereka.. Mereka bisa diadikan uang.. Satu lagi.. Tadi apa ya.. Bisnis.. Kuliner.. 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 Cuma.. Nomor satu lagi.. Ibu ini.. Tanya tentang kuliner.. Ke saya.. Seharusnya saya.. Yang tanya kuliner.. Ke ibu ini.. Tapi memang kuliner itu.. Pasti.. Sangat kerat dengan perempuan.. Anak kita.. Perempuan Indonesia itu rata-rata.. Pintar masak.. Pintar.. Apa namanya.. Meracik.. Satu.. Sesuatu yang.. Sederhana.. Menjadi luar biasa.. Tidak hanya rasa.. Dari bentuk.. Tidak bisa.. Dari genjer.. Bisa.. Jadi.. Makanan yang.. Aduh.. Bergisi.. Luar biasa pokoknya.. Itu.. TNC nih.. Ini.. Nge-repotin DNC.. Ini.. Kita sampai mau bawa.. Makan.. Ini kita.. Piknik.. Oh.. Kalau nasi dipungkus.. Smells really good.. Piknik.. Kecil-kecilan pokoknya.. Banana leaf.. That's easy to do.. Iya.. Sampai matang gitu.. Tapi enak.. Wanginya tambah.. Ada.. You know what is this? Tofu.. 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 Boleh juga botram ya.. Hahaha.. Oh iya bener.. Boleh juga botram.. Boleh botram ya.. Bebe.. Ada acara ya bu.. Boleh botram.. Boleh botram.. Spesial.. Needy made for you.. Because it.. Easy to.. Easy to do.. Spesial.. Spesial om.. Spesial om.. Bukan.. Bukan buat om sih.. Buat digi om.. Hahaha.. Untung si omnya tengah rucu.. Eh gitu teman-teman.. Ini.. Ini seru banget.. Terus enak banget.. Pemandangannya dano.. Terus ini ada.. Ada kakak titi.. Ada angkel.. Ada om.. Wih.. Ini serasa kita tuh.. Kayak mimpi gitu ya.. Cuman.. Masak sederhana.. Ada ayam suin boang.. Sudah takut.. Tapi.. Bahagia deh.. Pokoknya.. Teman-teman coba kuliner.. Ternyata.. Kebersamaan.. Bukan hanya.. Mempererat.. Tali rasa.. Tetapi.. Mampu membuat semua.. Terasa nikmat.. Seperti halnya.. Makan siang kali ini.. Dengan menu spesial.. Sederhana.. Cobek genjer.. Dan om bulenya.. Keren.. Dan baik banget.. Karena.. Ternyata.. Semua masakan.. Di lahap.. Tak tersisa.. Wow.. Keren.. Ini.. Teman-teman sobat kuliner.. Nih.. Om bulen makan genjer.. Selamat makan.. Ayo.. Yang.. Kalau mereka kembali kak.. Jadi mereka supaya kembali.. Maksudnya.. Iya.. Sampai kegen.. Iya.. Keren ya.. Ini kata.. Kata.. Om.. Kata Om Yusuf.. Katanya keren.. Untuk perjalanan wisata religi kali ini.. Cukup berkesan.. Mulai dari menikmati megahnya bangunan.. Menikmati suasana yang sangat sahdu tentunya.. Dan.. Kebersamaan.. Botram makan siang yang nikmat.. Dan kini saatnya pulang teman-teman.. Oke teman-teman sobat kuliner.. Semoga tayangan acara kunjungan ke Masjid Al-Jabar Bandung.. Part 1 dan Part 2.. Berkenan dan bermanfaat.. Jangan lupa.. Saksikan DNC jalan-jalan berikutnya.. Masih agenda.. Dengan Miss Engelan.. Dan Om Bule tentunya.. Sekian dan terima kasih.. Wassalam.. Bye.. 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 Terima kasih telah menonton